Halo guys, mana nih buat kalian yang punya cita-cita ingin jadi tentara tapi pas main perang-perangan aja kayak anjing digebukin Aduh, cukup kali kalian ini guys Nah udah deh, biar hidup kalian makin berwarna mendingan kalian mainkan saja game yang akan kami bagikan kali ini, oke? Oke, gamenya yaitu top 7 game FPS Android Offline terbaik 2022 versi Top Game ID Nah guys, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel Top Game ID you guys, klik subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan setiap rekomendasi game yang akan kami bagikan seterusnya, oke? Nah udah deh, gak usah banyak bacot lagi, mendingan kita langsung masuk saja ke dalam gamenya tapi sebelum itu, kita intro dulu ya guys, let's go! The Last Adventure Bosan itu manusiawi ya guys, tapi kalau bosan terus nyari yang baru itu namanya manusia babi sih guys Nah udah deh, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang akan kami bagikan kali ini The Last Adventure merupakan game bersudut pandang orang pertama dimana di dalam gamenya kalian akan memerankan petualang solo di dunia pasca apokaliptik disini sendirian sama bahayanya karena banyak zombie berkeliaran di kota yang telah ditumbuni oleh vegetasi Nah kalian tenang saja karena saat memainkan gamenya, kalian akan dibekali dengan segudang senjata yang bisa digunakan untuk mempertahankan kehidupan kalian The Last Adventure merupakan game bersudut pandang orang pertama yang dilengkapi dengan keseruan yang luar biasa kombinasi antara pengalaman yang lebih interaktif antara Dereaster dan juga yang lainnya yang memiliki kualitas grafik yang spektakuler dan tentu saja bisa kalian mainkan secara gratis so kalian siap untuk memainkan gamenya Combat Master Mobile FPS iyalah FPS yang akan membawa kalian ke lingkungan realistis pada setiap bidikan permainan nah guys game ini juga dilengkapi dengan grafik yang realistis yang akan menambah realisme game iyalah FPS yang akan membawa kalian ke dalam lingkungan yang realistis pada setiap bidikan permainan nah guys game ini juga dilengkapi dengan grafik yang realistis yang menambah unsur realisme yang bisa kalian rasakan saat memainkan gamenya oh iya kalau musuh berhasil mengepung kalian maka kalian akan jatuh dan mati tapi setelah itu setelah beberapa detik kemudian kalian bisa hidup kembali dan untuk terus melanjutkan pertarungan semua itu akan memicu adrenalin kalian di setiap pertarungan dan kalian harus berusaha untuk membunuh semua korban untuk menyelamatkan tim gameplay di combat master mungkin sudah cukup umum di kalangan genre FPS gameplay di combat master mungkin sudah cukup umum di game FPS yang lainnya singkatnya ini adalah game FPS grafik realistis dimana dalam gamenya kalian bisa merasakan jutaan game dan juga menggunakan berbagai macam senjata untuk menang Sierra Sheffield Tactical Shooter adalah game tembak-menembak dimana dalam gamenya memungkinkan kalian harus menembaki berbagai musuh yang melintasi jalan kalian dengan estetika ala buku komik dimana setiap misinya dipenuhi oleh ketegangan yang cukup menegangkan Sierra Seven juga menghadirkan beberapa mode cerita yang dalam jalannya sendiri berlaju dengan sangat cepat dimana untuk kalian yang ingin melanjutkan cerita maka kalian harus membunuh setiap musuh yang melewati jalan kalian sendiri berhati-hatilah saat berkelok dan menaiki tangga karena mungkin saja kalian bisa berjumpa dengan orang-orang bersenjata ini itulah sebabnya kenapa kalian harus menembak seakurat mungkin untuk bisa mencapai target Bruntal Strike eh guys, lingkuh itu bukan salah si pelaku, melainkan itu tandanya kalian masih laku bangke kali ya guys nah game yang satu ini merupakan game aksi orang pertama dimana dalam gamenya mirip dengan game Counter Strike yaps, game ini memiliki suasana yang cukup mirip dan identik dengan game legendaris itu perbedaan utama diantara keduanya yaitu dalam game versi ini kalian harus menemukan lebih banyak pertumpahan darah dan kekerasan serta kalian juga akan menemukan mode permainan baru sebelum kalian memulai setiap rondenya kalian juga bisa menggunakan uang yang didapatkan di ronde sebelumnya untuk membeli senjata, granat, dan rompi anti peluru yang baru Bruntal Strike adalah salah satu alternatif game Counter Strike yang bisa kalian temukan di perangkat seluler tidak hanya menawarkan pengalaman sebuah permainan game yang setiap pada versi originalnya namun game yang satu ini memiliki grafis yang lebih baik serta ada juga beberapa mode permainan tambahan yang ada dalam game yang satu ini yang dipenuhi dengan pemain-pemain interaktif so kalian siap untuk memainkan gamenya? Battle Ops Battle Ops memiliki grafik 3 dimensi dimana dalam gamenya akan menenggelamkan kalian ke dalam aksi dalam game yang cukup seru ini dalam game ini juga terdapat berbagai macam mode bermain offline yang memungkinkan kalian untuk ikut dalam penyerangan yang seru dan menembaki setiap musuh yang melewati kalian fitur bagus lain dari Battle Ops adalah kendalinya yang intuitif cobalah gunakan berbagai macam senjata yang telah disediakan seperti senjata, granat, dan berbagai macam lainnya kemudian pertarungan baru dimulai dan semua itu bergantung pada kalian untuk memastikan bahwa pihak kalian lah yang akan memenangkan setiap pertarungannya Modern Combat 4 Zero Horror merupakan game yang sangat keren dimana dalam gamenya dilengkapi dengan grafis yang setara game PC ya walaupun game ini cukup rilis sudah lama tapi game besutan Gamelob ini sangat seru terutama dengan story modenya yang cukup menantang sayangnya game yang satu ini berbayar ya guys ya ini senilai 109 ribu rupiah tapi kalau ditilik dari grafisnya yang luar biasa menurut kami ya cukup relevan sih guys dan tentu saja tidak akan mengecewakan kalian pastinya oh iya guys sebuah kalian para cewek hati-hati ya kalau cowok kalian bilang kangen ya karena kangennya cuma 10%, 90%nya ya tahu sendirilah sesuai situasi dan kondisi Bright Memory FPS adalah sebuah game yang cukup seru untuk dimainkan dimana dalam gamenya berlatar dunia futuristik yang memungkinkan kalian untuk mengontrol seorang agen khusus misinya telah menyimpang saat ia mengalami kecelakaan yang melewati ruang angkasa mode cerita dalam Bright Memory membawa kalian ke dalam skenario megah dalam setiap cerita yang akan membawa kalian ke setiap pertempuran yang eksotis nah guys itu memungkinkan kalian untuk melawan berbagai macam jenis musuh diantaranya terdapat beberapa anggota bersenjatakan senapan mesin ataupun shotgun maka dari itu kalian harus cepat jika ingin membunuh mereka untung saja kalian dibekali dengan berbagai macam senjata hebat Bright Memory adalah FPS yang spektakuler dimana grafik dan gameplaynya juga luar biasa so kalian siap untuk memainkan gamenya? nah jadi itulah top 7 game FPS offline di Android terbaik 2022 versi top game ID yap guys diantara game-game tersebut apakah ada game yang kalian suka? yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel top game ID ya sudah itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya salam gamers yap selamat menikmati